Ketua KPU Kota Banjermasin, Haja Rusnailah, menegaskan proses rekapitulasi di kejamatan hanya boleh dilakukan dua panel atau dua tempat. Sejumlah petugas PPS dan PPK terlihat mulai melakukan rekapitulasi di kantor kejamatan Banjermasin Tegah. Perhitungan tersebut juga disaksikan langsung oleh saksi dari partai politik serta para pengawas dari bawah seluruh Banjermasin. Rekapitulasi di kejamatan Banjermasin Tengah ini baru dimulai pada Sabtu 17 Februari tadi. Menurut Ketua KPU Kota Banjermasin, Rusnailah, rekapitulasi tersebut harus dibatasi hanya dua panel atau dua tempat. Jadi perhitungan hanya bisa dilakukan dua kelurahan, sementara di Banjermasin Tengah ada sekitar 12 kelurahan yang nantinya melakukan rekapitulasi. Jatahnya yang penting sampai mereka sanggup bekerja silahkan. Cuman yang dibatasi itu dua panelnya aja yang dibatasi itu sesuai dengan aturan. Aturan dari KRI berdasarkan jumlah PPS. Jadi kita untuk pejamasin itu semua kejamatannya hanya boleh buka dua panel. Terakhirnya itu sampai tanggal dua. Nah jadi tanggal dua itu harus selesai, tanggal tiga harus dilaporkan ke kami dan diserahkan hasilnya ke kami. Rusnailah juga mengharapkan proses ini agar berjalan aman dan lancar hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Visna Bancar TV Jumlah 1.90